Hai beda kayak Oli Oli Eropa ya Oli Oli Eropa tuh rata-rata galak temen-temen galak Castro Power One tuh galak etnok tuh galak mana lagi tuh Motul juga galak What's up temen-temen balik lagi di channel Ariking dan hari ini gua mau nge-vlog bersama dengan Fuji oil ya temen-temen ya ini tadi gua lagi ke vlog sebenernya cuma keujanan temen-temen tadi hujan res banget tuh sampai buasa selana gue tuh jadi intinya malam ini gua pengen jalan-jalan malam aja sekarang udah jam 0046 nih hampir jam 1 malam temen-temen dan dari tadi gua ke jebak hujan dari jam 12 hari temen-temen hujan reda hujan reda hujan reda gitu jadi ya begitulah pas udah gua gua kira reda ternyata malah deres pas gua jalan enggak lama berhenti begitu terus akhirnya gua basah kuyuk temen-temen jam 1 malam temen-temen ya Aduh pengen jalan-jalan malam aja pakai basah-basahan lagi nih enggak tahu ntar masuk angin apa enggak kayak gitu men jadi intinya gua mau jalan-jalan malam teman-teman sekalian cerita sedikit tentang Fuji oil temen-temen kemarin kan gua sudah kasih kalian review apa namanya review asap terus nanti akan nyusul juga review frag dan ini akan gua spill sedikit ya temen-temen ya tentang review dari apa namanya tuh performanya temen-temen kayak gitu jadi temen-temen temen-temen Fuji oil itu gua ngerasa dia punya kemiripan dengan beberapa oli Jepang yang lain temen-temen semisal semisal nih Idemitsu terus Eneos itu oli Jepang juga temen-temen mereka sama-sama punya kesamaan temen-temen ya itu enteng banget di RPM bawah enteng banget lembutnya sedikit cuma yang jelas temen-temen dia enteng banget di RPM bawah hampir mirip kaya Evalu Pro temen-temen Evalu Pro Evalu Pro kan gua sering bilang bahwa Evalu Pro tuh enak banget di RPM bawah temen-temen ya Nah kayak gitulah kira-kira si Fuji oil pun demikian temen-temen dia enteng banget di RPM bawah nah cuma cuma ada cumanya nih ada tetapinya dia di RPM atas gua rasa masih kurang nendang nonton kurang nendang jadi untuk oli dengan harga 40ribuan ini masih banyak ya karakternya tuh ngisi atas bawah tuh sebanyaknya kalau mu Joel ini gua rasa sih kayaknya emang spesialis dalam kota ya karena ya di RPM atasnya kurang nendang aja kurang panjang kayak gitu men cuma sisanya sih bagus-bagus aja temen-temen beda ya beda sama kaya eh dia miripnya malah sama kaya Eneos temen-temen Eneos supaya mahluk tuh sama tuh jadi di RPM bawah enteng banget di RPM atasnya kurang kurang misi bahkan kalau sama Eneos pun gua rasa masih enakan Eneos ya jadi siapa namanya nih si Fuji oil ini ah kurang dah kurang banget tuh gue kalian yang kira-kira pengen nyetok sih gua rasa ya gua gua saranin kalau untuk harian jangka panjang bagus dengan catatan kalian juga mementingkan nafas yang panjang nggak mementingkan top speed ya gua rasa Fuji ini bagus-bagus cuma ya kayak gitu kalian sementara ini baru bisa beli di online saja teman-teman gitu ya dan juga harganya 40ribuan 40ribuan jadi gua rasa sih masih banyak sih saingannya ya 40ribuan tuh kelas oleh samping yang paling padat banget temen-temen disitu banyak banget oli-oli yang bagus bukan kaleng-kaleng temen-temen memang semuanya bagus-bagus semisal total ada ada total GPX-1 ada Eneos ada gasoli ada apa lagi banyak ya any smokeless itu 40ribuan semua tuh ya jadi ya begitulah temen-temen pokoknya oleh ini enak banget di RPM bawah tapi kurang nyaman di RPM atas temen-temen kayak gitu ya ini lampu merahnya agak lama biasanya nih udah biarin dah ya kayak gitu men Fuji oil 2T nah ini kalau sama idem itu ya jauh lah men ya jauh-jauh banget nggak bisa dibandingin lah harganya performanya jauh banget kayak gitu men orang kalau udah malem pada motornya nggak ngerti langsung merah langsung itu udah kayak gitu men ya Oh ya baju ini habis banget baru banget hujan ya temen-temen ini jadi jalannya beton arah ke parah namanya stadion Jakarta Utara situ ini jalannya beton dan licin ya habis hujan temen-temen jadi gua nggak berani cari top speed sekarang bahaya sangat-sangat berbahaya apalagi si buang2 bahan sabun IRC kayak gitu ya men ya itu sedikit cerita gua tentang Fuji oil 2T tapi tapi kalau gue pribadi sih ya kalau gue pribadi jalan pakai karakter oli yang semacam Fuji oil ini yang semacam Eneos yang bagus banget di RPM bawah tapi kurang enak di RPM atas sih jujurnya gua sendiri nyaman ya nyaman banget apalagi kalau si ini puji oil ini ada tambahan ini temen-temen dia itu tarikannya lembut banget temen-temen lembut banget jadi di RPM bawah tuh buat nyalip-nyalip enak sekaligus nyaman temen-temen beda ya antara enteng doang enteng doang kalau nggak diimbangi dengan lembut jadinya dia galak temen-temen galak nah gitu temen-temen nah kalau ini enteng dan lembutnya itu berimbang temen-temen jadi nyaman gitu dipakai penyaman kalau gua pakai etnok sejujurnya gua kurang nyaman temen-temen karena dia terlalu ringan jadi terlalu liar motornya tuh jadi di gas tuh langsung lompat dia rasanya lompat-lompat gitu nah kalau ini nggak ini nih bisa gua bilang mirip kayak nggak mirip sih yang lembut-lembut itu orang keren kresi enggak soli ide micu kemarin juga ada ada lembut-lembutnya tuh cuma masih lembutan ini tentunya begitu nah kalau si Eneos itu enteng karakternya lebih sport ke enteng jadi agak-agak galak lagi kalau si evalupro itu galak tuh galak enteng banget dia kayak gitu ya men ya sejujurnya gua pribadi nyaman nyaman karena gua sendiri jarang jarang banget pakai top speed temen-temen jadi ya gua sendiri sih menikmati tetap menikmati walaupun memang kadang-kadang kalau pas berangkatnya pengen pengen ngebut gitu kan jadi butuh banget oli samping yang bisa diandalkan pada saat RPM tinggi itu ya oli ini nggak bisa temen-temen nggak bisa nggak bisa menuhi hasrat kita untuk ngebut gitu loh itu yang nggak bisa dipenuhi sama siku Joel ini temen-temen kayak gitu tapi kalau cuma selip-selip itu nyaman banget asli enak banget enaknya oli Jepang tuh begitu temen-temen jadi dia spesialisasi jalur pendek-pendek tuh temen-temen ini bener nggak jalannya benerlah Insyaallah Oh ini jadi ini ya jadi jalan di mana-mana nih nggak pernah lihat gue kalau kok aman gitu men Fuji oil gua sih merhatiin gini ya temen-temen ya oli Jepang itu memang enak banget berpembawa enak jadi antara Hai ah lembut dan keringannya itu responsiveness dan comfortnya itu kelembutannya itu relatif lebih nyaman temen-temen kayak gitu Idemitsu nyaman Fuji oil nyaman eneos pun masih terbilang nyaman ya walaupun memang lebih besar ke responsivenessnya temen-temen cuma dia masih bisa dibilang nyaman nah beda kayak oli-oli Eropa ya oli-oli Eropa itu rata-rata galak temen-temen galak Astro Power One tuh galak etnoc tuh galak mana lagi tuh motul juga galak rata-rata galak semua temen-temen nah kalau oli Asia kayak Jepang enak banget temen-temen CTX galak gitu galak banget kalau oli Asia kan paling PTT ya PTT juga itu karakternya ngikut-ngikutin oli Eropa itu galak semuanya jambapannya spontan gitu galak banget kayak gitu men jadi iya ya kalau gue perhatiin kayak gitu men ada bedanya ya eh gue baru ngeluh juga loh selama ini gua nggak berhatiin sampai situ-situ tuh anjay wakil juga gue ya teman-teman segini aja jalan-jalan malam dengan gua yang ditemani Fuji oil 2T temen-temen mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan bisa menjawab rasa sedikit rasa penasaran kalian temen-temen ya karena gua belum bisa spill banyak-banyak nih temen-temen gua ceritain sedikit dulu ya biar nanti pas full review agak seru kita akan menge-roasting oleh Jepang satu ini Fuji oil ini temen-temen ya oke thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya temen-temen dan sampai jumpa di video selanjutnya temen-temen ya ya